Intro Hadirin, Alhamdulillah acara materi pokok telah selesai Kita mengijak ke acara nomor 4 yaitu Mansul Masail Yang insya Allah disini ada beberapa mata pertanyaan Yang pertama, bolehkah memindahkan hewan kurban ke daerah yang lain? Bolehkah memindahkan hewan kurban ke daerah yang lain? Kita mau melaksanakan kurban padahal kita orang Badulang umpama Tapi kurbannya tidak di Badulang Kurbannya umpamanya di Menes, di kampung Abah Menes Hayawan dibawa ke Menes Diwakilkan untuk potong kurbannya di Menes, di rumahnya Abah Menes Atau sudah disumbeleh secara kurban di kampung Badulang Tapi ketika dibagikan di kampung lain Bolehkah? Tidak? Itu hukumnya boleh Kalau sekadar boleh, boleh hukumnya Seperti diambil dalam salah satu keterangan Yang tercantum dalam kitab Kifayatul Akhyar Jujsani Sohipah 243 Yang berbunyi Tempat potong kurban itu adalah daerahnya yang mau berkurban Abah Haji Abdullah, orang kampung Keboncaw, Sipecang Maka tempat Tempat untuk menjadikan kurbannya, potongnya harus di kampung Abah Haji Abdullah Itu ketetapan Wapinaklil udihiyati wajhani Tapi untuk memindahkan hayawan kurban Baik yang sudah disumbeleh dibagikan di tempat lain Atau dipotongnya di tempat lain Wajhani ada dua pendapat ulama Sama seperti kenjakat, naklu zakat itu terbagi atas dua bagian Ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan Wasohihuuna aljawas Menurut Kaul Soheh Una dalam pelaksanaan kurban dipotong di kampung Abah Haji Abdullah Kemudian dibagikan di kampung Badulang atau di Menes Itu jawas boleh-boleh saja Wasohihuuna aljawas Abah Haji Abdullah, orang kampung Keboncaw, Sipecang Begitu mau menjadikan kurban Kurbannya dikasih ke Abah Menes, dipotongnya di Menes Maka itu juga aljawas hukumnya wenang Wenang Dengan paling impi omongen batur gitu Yang ngomongkan wenang-wenang baik Artinya jadi korbannya Ngenpi omongen batur Bapak? Duka selebih namanya Buka daharan, tapi bahkan kadang-kadang Ngenpi omongen batur baik Nomor kedua Bolehkah menjual tanduk dan kulit hayawan kurban wajib Buat ongkos orang yang mengurusnya? Sekarang tanggal 9 Hari Senin tanggal 10 Maka tanggal 10 adalah Lebaran Rayagung Waktu sah kita menjadikan kurban Sampai 3 tasrek 3 di tasrek Di antaranya Ada sapi atau kerbau Dipotong, dirasa, kemudian Kulitnya dijual Untuk dijadikan Upah tukang rasa tersebut Tukang kotong tersebut Atau tanduknya dijual Buat upahnya Upah, bayar upah Tukang rasa Itu hukumnya tidak boleh Haram hukumnya Baik kurban wajib Atau kurban sunnah Baik kurban wajib Atau kurban sunnah Dijelaskan dalam salah satu penjelasan Dalam kitab Hasiyah Bajuri Jujjani Sohibah 311 Walayabi'u'ayyahrumu'alalmudohi'bay'u'syai'in Minal udhiyyati Aimin lahmiha' Awasyariha' Awjildiha' Wayahumu'aydon Ja'luhu ujrotan Liljazar Walaukana Sa'al udhiyyatu Tatawu'an Haram hukumnya Alal mudohi Atas yang Menjadikan kurban Baik musya'i'in Minal udhiyyati Menjual sesuatu Dari Hayawan kurban Aimin lahmiha' Dagingnya Bukan dibagikan Kemuslimin muslimat Malah dijual ke Wartab Haram hukumnya Awasyariha' Atau'a buluk-buluknya Dijual Buat bikin Kopiah Atau'a jubah Karena ada penampung Haram hukumnya Atau'a tanduknya Awjildiha' Atau'a kulit-kulitnya Haram A'wayahumu'aydon Ja'luhu ujrotan Setelah dijual Terkumpul uangnya sekian Maka uang tersebut Dijadikan ongkos Buat si jajur Buat yang merasah-ngerasah Atau'a buat yang potong itu Hayawan kurban Buat yang nyumbeleh Hayawan kurban Haram hukumnya Bagaimana Kurbannya kurban sunnah Walau' Kanas Al-Qudhiyyatu Tataw'an Walaupun bukti Adanya kurban itu Kurban sunnah Tetap hukumnya haram Haram Mula dijualan Dikeretan Baik Dikeretan Dijadikan daging Rejengkan daging Dibagikan kadinya Ulangan tik dijual segala Ya kulit Bisa diolah Bisa diolah Ngenah sarwa jendah Dan kikil Kikil Tanda namanya Kikil Gak boleh Harus berupa Tanduk atau Apa Kulitnya Dibagi Yang sedia bagi Maka hak masing-masing Kibernan Tanduknya Ke bagian Ke apa Ke Baji Abdullah Ke Baji Abdullah Dijual Dipakai Umpa mana Nyen Kagang golok Terus golok Nen dijual Nomor 3 Bolehkah Orang melaksanakan Korban Wajib Ikut Makan dagingnya Dari korban Tersebut Korban terbagi Atas dua bagian Ada korban Wajib Ada korban Sunnah Korban wajib Bisa melalui Korban nadar Korban wajib Bisa melalui Yaitu Korban wasiat Korban sunnah Tanpa wasiat Tanpa nadar Di luar wasiat Di luar nadar Kalau korban wajib Melalui nadar Seperti Kita belanja Ke pasar Cari Hayawan Buat korban Ketemu teman Kata teman Mau kemana Bah Mau ke pasar Mau beli Hayawan Sapi Atau kambing Buat apa Bah Buat korban Saya Dan keluarga Saya Tujuh orang Kalau Tidak Diteruskan Dengan bahasa Buat korban Sunnah Saya Dan keluarga Saya Maka itu Korban Jadi korban Wajib Korban nadar Masuk Atau pulang Dari pasar Bahwa Hayawan Buat korban Di jalan Ketemu Amat Teman Bah Pulang Dari mana Bawa Sapi Dari pasar Buat apa Itu Sapi Buat Korban Saya Dan keluarga Saya Tujuh Orang Kalau Tidak Disertai Dengan Korban Sunnah Saya Dan keluarga Saya Hanya Ngomongnya Buat Korban Saya Dan Anak Anak Saya Tujuh Orang Itu Korban Korban Nadar Ketika Berbicara Korban Nadar Dipotong Dipotong Maka Abah Haji Abdullah Dan Yang Tujuh Orang Korban Itu Anak Abah Anak Anak Abah Tujuh Orang Itu Berangkat Abah Abah Anak Enam Jadi Tujuh Anak Abah Sudah Punya Anak Lagi Anak Lagi Gitu Maka Abah Dan Seluruh Anak Anak Abah Yang Korban Itu Memakan Daging Korban Nadar Hukumnya Haram Tidak Boleh Sejauh Mana Tidak Bolehnya Apakah Cuma Abah Doang Bukan Abah Haji Abdullah Yang Haram Makan Daging Tersebut Tetapi Kalau Punya Masih Punya Mertua Mertuanya Haram Mertua Istri Mertua Lelaki Haram Orang Yang Wajib Dinapahkan Oleh Abah Haji Abdullah Secepat Napakah Wajib Maka Sohonya Haram Memakan Dagingnya Korban Tersebut Terus Yang Enam Orang Itu Yang Kesatu Anak Abah Yang Nomor Satu Anak Abah Sudah Punya Istri Dan Punya Anak Wakadalika Mantal Jamuna Fakatuh Anak Abah Yang Pertama Haram Makan Daging Korban Istrinya Haram Anak Haram Punya Mertua Wakadalika Mantal Jamuna Fakatuh Tidak Boleh Dijelaskan Haram Buat Orang Yang Punya Korban Wajib Makan Dagingnya Itu Makan Telacakannya Wajib Buat Yang Melaksanakan Korban Wajib Melalui Nada Rata Wasiat Disodakohkan Seluruhnya Dijelaskan Dalam Kitab Yana Tutolibin Juj Sani Soipah 332 Ayo Manga Di korbanan Seperti Korban Korban Haram 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 Korban Wajib Itu apa haram itu ngorbanan wakadhalika mantal jamunafakotuhu ini ibarat wakadhalika nyakitu hukum haram mengadah daging korban mantal jamunafakotuh jalan manu wajib dinafakahan ku apa sahah itu dikorbanan ku apa jalan wajib dinafakahan itu haram mengadah haram wakadhalika mantal jamunafakotuhu adik umpamana mamang wak ente tamat diluar napak ayah napakah mutabare ayah napakah wajib ayah napakah wajib mah orang yang napakahan anak wajib bahkan seksedih keterangan sampai incu napakah incu wajib napakah mitohab itu orang laki minta kaya wajib gitu atau anak kebapak gitu itu napakah wajib ayah tamah orang napakahan umpaman adik orang mutabari tamah napakahan kakak orang mutabari tamah napakahan bibi orang mutabari setiap napakah mutabari napakah sunah ngadah haram daging korban wajib di orang halal hukum kesebutnya napakah mutabari nunapakah wajib mah haram ngadah harna wakadalika mantarjamu napakotuhu minta kesebutnya maka mungkin gedap kesebutnya 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 cekatan, itu korban wajib dan korban sunnah namun cek panitia nanya cek abah kalau korban wajib pisahkan, abah maulah diberit sekeluarga abah namun cek abah korban sunnah itu mah gak korban sunnah namun korban wajib abah maulah diberit itu 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 batur panmerin korban itu itu di lopatan, daging itu batur daging itu abah ma korban itu abah, karena daging korban-korban wajib abah wakadali kemantan jamunafak itu benar tidak daging korban wajib jadi panitia itu kudu cekatan kudu nanya, jadi korban wajib jadi korban wajib itu korban sunnah mak mak jadi wajib jadi wajib jadi korban wajib abah maulah diberit ini ya abdi ya apa mana ya ke panitia ya artos tah tilu juta setengah abdi pang pesirkan korban sunnah abdi dulu gitu dina waktu akan cek panitia mohon ke dipesirkan dari ma artos nah dipesirkan ke panitia maka kita jadi korban sunnah tapi lah muntung ngomong ngomong korban sunnah mah jadi wajib jadi wajib wajib sepenuhnya itu si mbed ya bikin baik abah toleh korban wajib sana aja dibikin kena hiji jal matok gitu pasrakan kena kaya ku kaya dahar tak dibikin mana korban wajib ada pun haram nak dina kitab itu kena sejauh mana haram nak dukikan kemana nah dina bajuri ya nak cek wa juri wakadhalika mantal jamu nafakotuhu nyah haram ngada harna lainin urang anu mudohi anu gawe korban wakadhalika mantal jamu nafakotuhu jalma jalma anu wajib binapakan wajib kurangnya tak haram ngada harna dina bajuri ayat nama wakadhalika mantal jamu nafakotuhu nomor empat ada seorang ustaz berpendapat jangankan sapi untuk tujuh orang walaupun satu kambing untuk orang banyak maka sah kurbannya hadisnya Allahumma taqobbal hadihil unhiati mim muhammadin wa ala wa alim muhammadin wa umatihi jeksim kuringma etta ustaz kaliru para sadaya ayah jalma anu ngomongkan bahwa jangankan sapi buat tujuh orang walaupun satu kambing untuk semua orang satu keluarga maka sah kurbannya keterangannya diambil dari hadis Allahumma taqobbal hadihil unhiah min muhammadin wa alim muhammadin wa umatihi muhammadin emang jelas ayah tapi itu bukan menjelaskan masalah datiyah kurbannya tetapi menjelaskan tentang pahala kurbannya diambil dalam salah satu kitab dijelaskan dalam kitab raudoh dalam kitab raudoh kalau gak salah di dalam kitab raudoh raudoh tutul ibin juj sani ini emang lagi semarak nih kalau kita buka hp ada beberapa bukan ada berapa ada diantaranya ustadz yang menjelaskan bahkan jangankan sapi untuk tujuh tujuh orang jangan satu ekor sapi untuk tujuh orang bahkan satu kambing pun untuk semua keluarga sah untuk dijadikan kurban itu keliru karena untuk berbicara kurban tetap kalau kambing untuk satu orang kalau sapi atau unta atau kerbau buat tujuh orang itu datiyah kurbannya tapi untuk pahala mah boleh untuk semua seperti dalam kitab raudoh tutul ibin juj sani sohipah 466 dijelaskan paslun as satu wahidatun layu doha biha ila an wahidin dijelaskan satu ekor kambing untuk satu orang dijadikan kurban untuk potong kurban lakin tetapi apabila ada seorang dari ahlil bayt kita punya anak kira-kira 10 dengan kita ada anak kita yang potong satu kambing untuk korban anak kita anak yang pertama kebetulan dia punya rizki membeli satu ekor kambing untuk dijadikan kurban maka dipotonglah kurban pribadi dia secara kurban sunnah tak ada si'ara wa sunata li jami'ihim maka diantar 10 keluarga itu udah melaksanakan si'ar wa sunata dan udah melaksanakan sunnah kurban walahada'umila maru'ya'ani nabi penjelasan tersebut emang diambil dari riwayat yang di yang dijelaskan oleh kangjir nabi seperti yang dijelaskan oleh kangjir nabi kangjir nabi melaksanakan kurban dengan satu kabsin dengan satu ekor kambing setelah motong kambing kangjir nabi membaca doanya Allahumma taqobal hadil udhiyah min muhammadin wa'ali muhammadin ya Allah ya Rabb semoga Allah menerima ini hayawan kurban dari Muhammad dan keluarga Muhammad itu menjelaskan masalah pahala bukan menjelaskan satu kambing buat semua keluarga menjelaskan pahala jadi artinya satu ekor kambing dipotong untuk 10 keluarga itu mendapat pahala 10 keluarga tapi yang jadi korbannya untuk orang yang melaksanakan korban tersebut itu perasa daya dijelaskan di nakita berodotu tolibin berodoh kayaknya jutsani sohipah 470 walawis taroka aksaru min sabatin ibadah natin lam tuji an wahidin minhum ada aksaru min sabatin ada lebih daripada 7 orang potong satu badana potong satu ontak atau satu sapi satu korbau untuk dijadikan korban tapi orangnya lebih daripada 7 orang ada 10 20 bahkan apalagi sampai ada satu kampung di niatan ini korban sapi buat semua kampung badulang umpamanya lam tuji an wahidin minhum satu pun tidak cukup artinya artinya sadaya orang badulang tak tanboga korban para sadaya itu cukup hiji sapi dipotong kukabehan itu cekraudoh jadi tetap sapi 7 membek seorang itu datiyah korban ada pun pahala satu kambing dipotong pahalana disanggakkan kanggo sadaya ahli lebat keluarga orang ayak dua puluhan kira-kira yang incu incu kabeh menang si arjen menang pasunan menang ganjaran kabeh tapi anuboga korban menang 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 seorang doang lam mbak teyama muntujutnya menang tujuhanku ang korban itu para sadaya dijelaskan terus dina kitab rodoh dina kitab rodoh walauistaroka tadi yanah walauistaroka aksaru min sab inaf min sab atin dina kitab yanah jilidka 2 sohipah 332 dina rodoh jilidka 2 sohipah 470 walauistaroka gairuhu pisawabi udhyatihi wadabaha anafsi jajah tapi dipakai jadi sekeliru pukul nyaritakan masalah ganjaran kuna jadi kendalil korbana salah walauistaroka gairuhu pisawabi udhyatihi wadabaha anafsi jajah tadi terjelaskan tadi abah haji abdullah anak jeng incuk nate ayah kena bangsa 20-an hari potong korban hiji domba abah ajab doang gitu diniatan korban korban anjina ngen pahalamah hayang sakabih anak incuk kebagian benang tentetak jajah tenaun tenaun walauistaroka gairuhu pisawabi udhyatihi wadabaha anafsi jajah kola wa'aliyuh malul hadis alam taqadim allahu matakobal min muhammad indaya jadi artina etak keterangan allahu matakobal hadil udhyata min muhammadin wa'alihi wa'umati lain ngomongkan satu embe benang dipakai korban kusakabehan jalma lain tetap korban embe sah jalma doang korban sapi tujuh jalma doang kebok tujuh jalma doang tapi keterangan keterangan etama hiji motong korban tina embe tetapi nyaitak ganjarana hayang katari maku sakabeh keluarga maka anu korban saurang jadi korban na arifahala namah bisa babak hijin anak pemajiran kabeh itu itu jadi berarti dimana-mana ayah hiji jalma nyaritakan bahwa korban embe cukup nyaitaku 20 jalma 30 jalma maka kita keliru ustad dukitumah barasadanya ayah babak gina ganjaran anak lain korban tak tanah anak kaca 232 332 dina raudoh juzga 2 kaca 470 dina raudoh juzsani kaca 466 sekarang imam nawawi mutam madah kitab nomor kelima bagaimana hukumnya mengorban orang yang sudah meninggal sah apa tidak iya malahan itu nanya sukanya nanya nukia hirup maulah dikorban ketungguan paeh nabai nanya itu penuh nanya ajal menghirup korbanan hirup ini terjadi di jaman nabi ismail ismail asbab asbab para sana ya nanumantak ayana kurban nabi ibrahim emang saking kuhilim nabi ibrahim ngomong kabablasan nabi ibrahim lamundahar telok sorangan kudu berjamaah lantaran lantaran gede pahalana kubul jeng tatangga lamun tatangga kabin nesedahar nabi ibrahim candahar neng anudahar sampai karena ayah genep kilona para sadaya nanceng basa kampung apa pahare gitu orang penyumput misiku batur pen kau mau di warte kudumayaran segala macam gitu itu nabi ibrahim jadi kesebut ilim pernah nanya kanjeng iya kanjeng kuhilim amat sodakoh napohara amat harta benar dipakai sodakoh cek nanya kom nantaya kumacik nabi ibrahim etam urusan dunia sana jan anak ku aying di sodakoh dipenta itu itu bahasan nabi ibrahim kan boga nabi ismail orang nanti omongan dicatut maksud gitu para sadaya begitu nabi ibrahim boga anak diantara nabi ismail dicobalah kok Allah benar ibrahim dicoba kok di napas tanggal 8 bulan hijri bulan dulhijjah ngimpi bahwa seorang anak dititah kurban nabi ismail anut ditah dijadikan kurban dina impian nementak tanggal 8 bulan dulhijjah malam atau tarwiyah hasil mimpi timbul kemangmangan benar tan teyai benar tan ngimpi mencitsi ismail jadikan korban itu tanggal 8 jatuh malam karena tarwiyah anumang menghasil impian pas tanggal salapan arpa kakak pinu kayakinan lantaran datang malek jibril diutus ke Allah bahwa benar anjin ibrahim mencit nabi ismail anak anjin ibrahim dicoba dijajal benar ibrahim dicoba bahasan dunia harta jendak dicoba benar nabi ibrahim hiji waktu dinapoi tanggal 10 pembuktian arpa tanggal salapan yakin jibril datang ngomongkan bahwa benar impian Allah mencit ismail selaku korban tanggal salapan arpa tanggal pe ilah lumayan kan jara ampul itu diberi cain nabi senu kuasa senu kuasa tanggal 10 naga karak dipencit nabi ismail para sana ngerok ya sama dipencit diganggu panku si iblis awas dia macena buka bapak terkarun yang dibunuh dibalang ku ismail iblis dia duar gitu namanya jolba jumratul akobah itu dibalang bahela ismail ngegodak dina tuku nuweta dina batu nuweta bahela namanya pakai tuku pari balang ku ismail juga itu terus digodak di balang di namanya ayah wula jumratul ngagoda dibalang itu mantak ayah wusto akobah wula wuskok malang jumrah itu gara-gara si iblis ngagoda ismail supaya endung dipencit ku bapak setiap ngagoda dibalang ngagoda dibalang ngagoda dibalang dilu kali ngagbalang maka tanggal 10 akobah jumratul akobah maka tanggal k2 berarti 11 karena wula wusto akobah tilu wula wusto akobah kira-kira tergantung napar awal napar sanina urusan bab haji dibakekeng nabi ismail kubapan di talian legna kaburi didang danan di imah nge sedipupuran dibedakan jeng sajabina numantak kalat balalama rajin kene lamun rek motong mbe korban didang danan dibedakan diboehan segala macem atletan tebidah tenau tapak oleh karena sejarah nabi ismail karena nabi ismail didang danan dibere baju bagus nansabab rek dipotong korban kalau bahlah merajin korban di bedakan pakai kaca segala macam di kaca mbe terus pakai boe berarti berarti benar ibrahim cikolah Lain hanya sekadar ngomong jen hata enak Berarti benar Kulakanan harta jen benak Raga ini dibutuhkan kalau dikorbankan Buktinya Anak dipakai kasayang dikorbankan Karena benar Lulus tina ujian Maka digantilah Ismail lagi hirupkan Ini matak kita korban Udah nungguan pahit Korban lagi pahala zaman Nabi Ismail Hirupkan Bagaimana ngomongin segala macam Korban wadah benang Di mana buat dalil Tanya kumah coba Pertanyaan tadi kumah Bagaimana hukumnya Mengorban orang yang sudah meninggal Buat potong Buat yang meninggal Dijelaskan Ada dua pendapat Ada dua pendapat Kumah hukumnya Ngorbanan jalma anupae Eta ada dua pendapat Persadanya Cekiji pendapat pula Cekiji pendapat tema Boleh Di antara pendapat nukahiji Walatadahiyyatu anmayyitin lam yusibiha Ulah dikorbanan mait Lamun samemeh maitna mawotna Tawasyat hayang dikorbanan Ulah dikorbanan si mait Lamun samemeh mawotna Tawasyat hayang dikorbanan Dijelaskan dapet nukahiji ya Nyandak dalilna liqaulita Allah Wa'allaih salil insani ila masa Sanyana kalakuan Daya pikir manusia ila masa Kecuali nyata amal perbuatan Hatina sajani korbanan Bagaimana nyampe kan itu Coba saya maw Gitu Ayatnya itu-ayat apa Wa'allaih salil insani ila masa Mal nyampe kikirem Nuh nyampe maw Amal perbuatan Anu kedi amal Waktu hirup Nakumanehna Jadi ini seulah dikorbanan Mal nyampe itu wasiat maw Pahin awso biha jajah Eh wasiat maw Enggak itu masalah Korbanan kadinya Mungkin lo Ngajin lo kebalik Papi sunani abidawad wal bayhaki wal hakim Dicaritakan dina sunan abidawad Anu sarah nate awnil makbud Anu ngarang kitab awnil makbud Tanya itu Sangarana Sayyid Muhammad Roshid Ridho Santrina Ibnu Taimiyah Ingat kabah si santri bahwa Nuh dia melicarah Sunan abidawad Cikgu ya tiangin awas Sarah sunan abidawad mah Wahabi Berianku dia luar naga Rasu Nah wal jamaah Kita ngeletak baik Ngarana onil makbud irhaing Boga duit Gitu kenya Eh paska Mekah dikeresakan Boga milik Muli kitab tak Onil makbud Sarana sunan abidawad Kurang lebih bangsa 12 jilidan Eh badang ditinggali Mu'alib Nungarangnya Sayyid Muhammad Roshid Ridho Eh Sayyid Muhammad Roshid Ridho Santrina Ibnu Taimiyah Wahabi bungkalkan Oh bener cekabu Ya kita boleh ngan Nungarangnya Sayyid Muhammad Roshid Ridho Wahabi Jadi beriak di luar nga Gairah di sunnah wal jamaah Wahabi Nah dina sarah sunan abidawad Nyaritakan para sadaya Imam baik haki Imam hakim Anna Ali ibn Abi Talib Sesungguhna Sayyid Ali ibn Abi Talib Kana yudohi bi gabsein annafsihi Sayyidina Ali etha Gawai korbana Dua gibastina satu orang Yang anjina ngorbanan sorangan Tidak dua gibast Tidak dua embik Di urang Wa nabi tampiti Kang jeng nabi Kola nabi Anna Rasulullah Amaro an udohya anhu Kang jeng nabi Mareintahkan Kasayidina Ali Tidak dipangkorbanankan Bana udohi anhu abadan Maka ayin selalu ngorbanan Kang jeng nabi Karena Kang jeng nabi Wasiat hayin dikorbanan Ceksaidina Ali Maka kuayin dikorbanan Lakhinahu min diwati Surek al-kodi Wadoipun Iy pendapat Iy pendapat Anu yen korban Eta tesah Kamait Ngorbanan mait Lamunnya Eta Ntaya wasiat Hadis Tidak Kang jeng nabi Kang jeng nabi Karena kewasiatan Kang jeng nabi Tidak ada Dalil Nabi Karena wasiat Kang jeng nabi Maka korban Lamun Terwasiat Maka Terbenang korban Hadis Nabi Anu nyaritakan Bahwa Lamun Orang Ngorbanan mait Mait Nata wasiat Eta tesah Korbanan Tidak ada Nabi Lakhinahu Min riwayati Surek al-kodi Wadoipun Pendapat Nabi Doip Doip Awas Kaukah balik Untuk kita Ngajik Doip Pendapat Wadoipun Doip Wakodimna Annahu Idha Doha Anggeri Yajibu Alehi Atas Sadu Kubijami Ha Paranto Sengajelaskan Tipayun Kami Sanya Kalakuan Dimana Mana Ngorbanan Jal Mas Sejen Wasiat Wasiat Eta Mewajib Disodakohkan Sakabeh Embe Nabi Iliwan Ngorbanan Nata Ya Ula Iliwan Nga Sebikan Kabehkan Itu Wakil Cekija Pendapat Tanya Tasihu Al-udhiyyatu Anil Maiti Wa Ilam Yusi Bihak Lian Dorbun Minas Sodakoti Wah Yata Siu Anil Maiti Watan Fau Sah Ngorbanan Mait Wa Ilam Yusi Bihak Sanajan Mait Tata Wasiat Sanajan Mait Tata Wasiat Sah Ngorbanan Nana Nan Elat Nak Lian Dorbun Minas Sodakoti Karena Eta Korban Sah Warna Tina Jenis Sodako Wahyata Sihu Anil Maiti Sodakoh Kamait Eta Sah Tenang 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 Watan Mait Jadi Cekiji Pendapat Bahwa Ngorbanan Mait Eta Sah Nyampe K Mait Cek Sah Dicatakan Kitab Mugnimu Mugnimu Taz Jilidka Dua Sohipah Dua ratus Salapan Polo Tiluk Para Sada Ya Itu Pendapat Itu Meleleh Karena Hadis Nage Doi Doi Hadis Nah Sah Ngorbanan Mait Sana Jante Wasiat Itu Karena Eta Sodak Karena Eta Korban Tina Sajenis Nah Sodakoh Wahyata Sodakoh Kamait Sah Watan Bojeng Yampai Kamait Kaditu Arti Nges Bae Loh Stain Korbanan Komolamun Wasiat Jadi korban Wajib Mungkin Indung Orang Indung Orang Ya Ya Para Sada Ya Ditapsil Ya Ditapsil Ya Ngomong Dengan Komolamun Keluarga Orang Indung Orang Indung Orang Keluarga Orang Tak Dina Kitab Ikna Bu Jerimi Tapi Dina Kitab Ikna Bu Jerimi Ditengah Nyaritakan Bahwa Rekwasiat Tahtewasiat Ngorbanan Keluarga Maksah Rekwasiat Tahtewasiat Ngorbanan Keluarga Maksah Gitu Para Sada Dina Kitab Ikna Dina Bu Jari Minna Tapi Cek Ima Aytewasiat Mane Keluarga Tah Komujal Mas Sejen Tessah Tapi Cek Pendapat Sah Ngorbanan Mait Sanajan Tewasiat Karena Tak Korban Sajenis Tina Ibadah Ibadah Sajenis 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 Namun Etam Mait Keluarga Mawt Tewasiat Indung Mawt Tewasiat Dikorbanan Kurang Kalan Korban Sunnah Hukum Atau Benang Kurang Didahar Sajenis 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 Nomor Ketujuh Bagaimana Hukumnya Korban Kambing Dagingnya Disodahkohkan Kepada Keacara 40 hari Boleh Atau Tidak Olah 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 Ya olah Nah Bagikan Kepakin Miskin Sane Kakek Kitu Kepapa Kadek Baik Tama Panitiana Panitiam Mencapai Yang dahar Atulah Rosating Menyokot Nyalah Deknaun Dipakai Matang puluh Segala Macem Sekalian Bapak Atau Mana Kita Termasuk Modoh Termasuk Jal Menunggah Karena Daging Termasuk Tapi Panso Biasana Terus Sating Biasana Nanti Ngapain Gitu Terima kasih. 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 Terima kasih.